Ada seorang miskin, dan setiap hari dalam kehidupannya sangat susah dia melewati. Dan dia tidak tahu bagaimana harus melewati hari-harinya. Jadi dia melakukan apa? Dia menulis sepucuk surat. Dia menulis surat itu dikirimkan ke Tuhan. Dan di dalam surat itu dituliskan. Tuhan, saya sangat susah melewati hidup ini. Tolong Tuhan Yesus, berikan aku 200 dolar untuk melewati hari-hari saya. Kalau tidak ada, saya tidak bisa melewati hidup saya. Setelah ditulis, kemudian dia lipat dan dia masukkan ke dalam pos surat. Dan satu hari, pos mennya mengambil surat itu. Kemudian dia lihat tidak ada alamatnya. Kemudian dia buka dan dia baca. Dia membuka dia bacanya dan dia merasa kasihan dengan orang yang menulis surat itu. Dan dia berkirim kembali kepada orang itu dengan 100 dolar lagi. Tidak lama kemudian. Dan orang miskin ini menulis lagi sepucuk surat untuk Tuhan Yesus. Dan di dalamnya dia menuliskan. Tuhan Yesus. Terima kasih. Sudah memberikan saya ruang untuk melewati hari-hari saya. Tapi saya bukan lagi mengeluh. Sebelum melewati pengiriman pos ini. Karena pos mennya sudah mengambil uang saya 100 dolar. Amin. Jadi, apa yang saya suka mengeluhi ini? Jadi, arti dari ceritanya adalah. Kadang-kadang kita suka membantu orang. Tapi ada sedikit masalah. Tapi ada sedikit masalah. Kalau kita membantu orang harus dengan hikmat. Kalau tidak ada hikmat, maka diambil lagi ruangnya. Dan hari ini, Pastor akan membicarakan nama Yesus. Kalau kamu bilang, Boksu, saya sangat kenal dengan nama Yesus. Saya tidak tahu kita harus menggunakan Yesus. Dan setiap kali saya, ketika saya berdoa, saya menggunakan nama Yesus. Ini tidak ada yang bisa kita bicara lagi. Tapi, sekarang kita harus menggunakan nama Yesus. Tapi, malam hari ini, kita bisa melihat makna daripada nama Yesus itu. Dan kita melihat apakah nama Yesus itu. Tuhan Yesus memberikan segala kekuatan dan kuasa di dalamnya. Ketika dia pulang ke surga. Dan segala kekuatan dan kuasa yang tidak akan membawa pulang semuanya. Dan semua kuasa dan juga kekuatan yang tidak akan serahkan di dalam namanya. Dan malam hari ini, kita bertanya. Apakah kita mempunyai kekuatan untuk memakai kekuatan daripada Tuhan? Mungkin kita berpikir bahwa nama Yesus biasanya yang dipakai kekuatan daripada kekuatan. Mungkin kita orang biasa memakai tidak ada kekuatan. Tetapi, menurut firman Tuhan, Yesus berkata, Kita boleh memakai nama Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka memakai kekuatan daripada kekuatan daripada? Melambakan. Nama juga melambakan seseorang itu. Mereka memakai kekuatan daripada yang dipakai kekuatan daripada. Nama juga bisa melambakan seorang. Kita orang percaya bagaimana cara kita untuk memakai nama Tuhan Yesus yang dalam ada kuasanya. Banyak orang percaya tidak bisa memakai nama Tuhan Yesus dalam kuasanya. Juga tidak tahu bahwa nama Yesus mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dan malam hari ini yang pertama, Nama Yesus kita pakai di dalam doa. Nah, kita ada dalam kitab, kita buka Yohannes. Yohannes 16 ayat 23 dan 24. Yohannes 16 ayat 23 dan 24. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak, Akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukat cita kamu. Amin. Mari kita berdoa bersama Tuhan Yesus malam hari ini, Kami minta, Bukanlah bahwa rahasia daripada namamu, Supaya kami bisa melihat namamu mempunyai kuasa. Supaya kami tahu bagaimana cara kita menggunakan namamu. Biarlah ada keselamatan di dalam hidup kami. Dalam namaku Tuhan Yesus. Amin. Jadi, Yohannes 16 ayat 24 dan 24 dan 24 dan 24 dan 25 dan 25 dan 25 dan 25. Dari kitab tadi ada kita lihat, ada kata sampai sekarang. Amin si Yisus sampai sekarang nih. Apa arti dari sampai sekarang nih? Yisus bilang, Kweki alwejoy. Maksudnya, yang dulu, yang belum dilakukan. Pada saat Tuhan Yesus berkata dan sebelum Tuhan Yesus berkata dan belum dilakukan. Yisus bilang, Apakah kita bilang yang berkenalan. Pada saat kita, murid Tuhan Yesus pada saat itu juga belum pernah memakai nama Tuhan untuk meminta sesuatu dan saat ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya saya akan membuka satu lembaran baru untuk kamu semua dan dia berkata kamu meminta memakai nama Tuhan dan kamu akan dipenuhi ada dua jenis orang di dalam berdoa dan salah berdoa orang yang jenis pertama dia berkata Juyasho dengan doa saya tidak hanya tidak mendengar nama saya dan nama akan dipergantikan kamu akan berdoa bentar kamu akan dipermanukan karena tidak ada orang yang bisa percaya jangan lupa doa ke Tuhan doanya adalah doa yang salah kita meminta bukan karena wajah dan bukan belas kasih dari Tuhan juga bukan karena nama Tuhan kita berdoakan untuk kita diri sendiri bukan karena Tuhan sakit dia disembuhkan bukan karena Tuhan Yesus ingin dipenuhi dengan kepenuhan karena kita sendiri kalau kita tidak mengerti dan seperti doa kita dan tidak ada artinya apa-apa dan dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa kita mendapatkan kepenuhan dan sukacita di dalam Injil Yohanes bukan saja kita boleh memakai nama Tuhan dan setiap kali kita boleh berseluarkan nama Tuhan dan dalam hal kita mengatakan dan Tuhan Yesus juga berkata dengan terus terang saya mengatakan kepadamu kalau kau meminta sesuatu di bumi dan memakai nama saya saya akan memberikan kepadamu Tuhan Yesus tidak pernah berbohong amin dia orang yang jujur dan orang yang jujur mengatakan sesungguhnya saya berkata artinya saya mengatakan sesuatu dengan kebenaran jika kau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kau pasti mendapatkan Tuhan Yesus berkata pakailah nama ku dan pakailah nama ku di bumi ini saya akan memberikan kepadamu Bapak di surga pasti akan memberikan permintaanmu ini adalah satu janji janji daripada Tuhan para kita tapi banyak sekali kita tidak mengatakan makta daripada Tuhan Yesus setiap kali kita datang ke gereja ini merupakan satu kebiasaan dan orang yang jenis kedua yang jenis kedua ada orang yang sangat-sangat doakan yang berdoa Tuhan Yesus kalau ini rencanamu sesuai dengan rencanamu berikanlah aku mungkin kita bukan dengan cara begini tapi kalau kamu berdoa di dalam Alkitab di dalam Alkitab kita mencari orang-orang di dalam Alkitab tidak ada yang begini cara berdoanya cara berdoa seperti begini bukan rencana Tuhan banyak orang berdoa seperti begini maka tidak ada hasilnya sampai akhirnya dia akan berpikir sudah lama saya tidak mendapatkan mungkin bukan karena rencana Tuhan tapi di dalam firman Tuhan menatakan di dalam Yohannes 16 ayat 23 dan 24 karena itu adalah semua rencana Tuhan di dalam Yohannes 16 ayat 23 dan 24 kalau kamu bisa mencari orang-orang yang mencari orang-orang yang mencari orang-orang tangan kiri katakan amin kita selalu berdoa untuk orang untuk masalah orang apakah orang itu beriman atau tidak itu tidak mengaruh dari doa kita karena kita memakai nama Tuhan yang paling penting Tuhan mengatakan untuk untuk mendapat kemenuhan dalam syukat cinta amin amin mari kita lihat lagi yang paling penting nama Tuhan nama Tuhan di dalam mujizat kita lihat tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun laut mereka tidak akan mendapat celaka mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh amin 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 sehingga kamu amin siapa Tuhan mengatakan ya so emia esai kia sinja nama Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat dan dengan kata lain kita mempunyai pikiran dengan nama Tuhan bisa kita lakukan mujizat saya tidak mengerti apakah kita semua mengerti apakah kita semua mengerti apakah kita semua mengerti apakah kita semua mengerti di dalam kata Tuhan mengatakan nama Yesus bisa kita lakukan mujizat kalau orang yang percaya apakah engkau ada orang yang percaya? kamu tidak mengerti engkau bukan orang yang berumur 5 tahun kamu tidak mengerti tapi kamu tidak mengerti kamu tidak mengerti kamu tidak mengerti kamu tidak mengerti bukan karena setiap minggu kalau kamu datang ke gereja, kamu sering membaca, kamu berdoa dan itu mengatakan bahwa kamu adalah orang yang percaya kalau orang yang percaya itu pasti ada mujizat yang menyertainya kalau kamu berdoa dan melakukan apapun dengan nama saya untuk musyik setan dan mengatakan bahasa-bahasa tanda bisa memegang pulang dan biarpun kita minum racun tidak akan menyebabkan kita malam tidak akan menyebabkan kita maklum mengatakan seperti ini kita coba minum racun tapi kalau tidak bisa bangun, jangan menagih hutang sama bursu dan firman Tuhan berkata, bukan kita sengaja mengambil racun itu dan mencobainya kalau dengan cara begini tidak bisa mati, berarti kita boleh naik ke tingkat 10 loncat ke bawah dan saya percaya kalau kita loncat dari lantai 58, kita pun akan mati bukan karena mati saja, tulang itu patak semua tapi sengingkong adalah senjata apa yang Tuhan katakan? saya akan mengatakan seperti ini contohnya ketika saya berumur 17 tahun waktu itu saya berpercaya 2 tahun saya melayani dan bekerja di rehabilitasi narkoba kalau orang yang berada di dalam rehabilitasi narkoba ketika dia tidak kandung penyakitnya, dia adalah seorang yang baik dan ketika dia kandung penyakitnya, dia akan menjadi seorang yang baik dan saya tidak pernah merupakan satu masalah pernah satu kali saya tinggal di dalam senter itu dan saya lagi menyelesaikan tugas tugas saya ada seorang bapak yang baru masuk ke rehabilitasi baru satu minggu kemudian dia masuk ke jatuh dan dia mengambil dua pisau sayur dan dia menodongkan di leher saya, kiri dan kanannya dia bilang, kamu mau melepaskan saya tidak? kalau tidak mau melepaskan saya akan memotong tangan kamu mau melepaskan saya, saya baru berumur 17 tahun dan saat itu saya baru percaya Tuhan 2 tahun kalau anda dikodongan dengan pisau saya tahu bahwa kita akan gemetak tapi kamu selesai tapi Tuhan... puji Tuhan dan buksu senior, buksu kita pernah mengatakan pakailah nama Tuhan saya bilang, oke deh saya punya kesempatan untuk memakan nama Tuhan dan saya mengatakan kepada orang yang menodongkan pisau dalam nama Yesus saya akan mengikat tanganmu dalam nama Tuhan Yesus ketika saya berkata demikian saya akan mengatakan satu rahasia saya akan mengatakan satu rahasia yang ketika saya tidak takut segala kalangan saya tidak takut buku tidak takut �., tanah saya tidak takut saya tidak takut pulau saya akan selesai di tengkik diri mengingat pulau di gereja saya, di belakangnya, dekat ada satu sungai dan kita pasti tahu bahwa di sungai itu pasti ada ular pada suatu hari, ular itu masuk di dalam gereja ada seorang saudari gereja, dia melihat ular itu dan dia berteriak, ketika dia berteriak, saya keluar dan saya melihat ular itu, sebenarnya hati saya berteriak lebih keras lagi tapi saya seorang pendeta, dia adalah seorang saudari jadi saya menjadi seorang pahala tapi dia akan cepat ambil air paras, kita siram ular itu mari kita siram ular itu dan dia akan mati saya tidak pernah mengukul ular dan juga tidak pernah menangkap ular dan saya percaya pada mereka, saya menghilangnya dengan air panas dan ular itu tidak mati, dan dia merayak di kambang baby saya mengatakan bahwa hal ini akan lebih rumit lagi karena baby room itu banyak sekali baby main di sana kalau seandainya ular ini tidak tertangkap dan menggigit salah seorang baby itu akan terjadi masalah yang besar dan saya mengambil semua mainan daripada ular itu ketika saya mengambil semua, saya melihat ular itu berjuri puji Tuhan, Tuhan memberikan saya hikmah dan saya memanggil seorang saudara untuk mengambil batu bata kemudian saya mengambil batu bata ini dan saya katakan dalam nama Yesus saya melepaskannya dan pas itu batu bata menyipa pada ular itu dan saya masih kuatir bahwa ular ini belum mati dan saya mengatakan bahwa saya 90 kg memijak ular itu kemudian ular ini mati dengan sangat kasian Bapak Ibu Bapak Ibu Bukan saya mengatakan Bukan saya mengatakan Bukan artinya bahwa kita melihat ada ular dan kita mencobainya Bukan sengaja kita mengatakan ularnya dan ketika Anda berada di situasi seperti ini kita boleh memakai nama Tuhan Anda bisa meminta kepada Tuhan dan melewati kehidupan yang susah dan ketiga kita memakai nama Tuhan untuk pelayanan kita memakai nama Tuhan kita memakai nama Tuhan Matius 28 kita memakai nama Tuhan Matius 28 18-19 Matius 28 ayat 18 dan 19 Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala puasa di surga dan di bumi mereka karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus ini adalah pada saat Tuhan Yesus meninggal dan bangkit kembali sebelum Tuhan naik ke surga dia pernah menitipkan pesan saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengerti kata-kata ini apakah bermakna menurut saya namanya adalah nama yang mempunyai arti karena ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan kita pada saat Tuhan Yesus sudah kembali ke surga yang akan melihatnya dan murid-muridnya tidak akan bisa melihat dan kata-kata yang Tuhan katakan sebelumnya dan pesuka itu sudah sangat penting apa yang Tuhan akan melihat Tuhan dan semua kuasa ada di tanganku tapi Tuhan tidak sampai di sini apa kata Tuhan maka jadilah pergilah karena ini pergilah pergilah dan saat ini kita terbalik dengan kata Tuhan kita meminta orang datang ke gereja tapi kita tidak keluar kita tidak salah faham akan arti daripada bursu bukan artinya bahwa kita tidak boleh menyuruh orang tergereja menyuruh orang datang ke gereja itu benar tapi perasaan Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada kita dan Tuhan mengatakan kita pergilah kita memakai nama Tuhan untuk menolong dan saya akan jelaskan sedikit sejauh hari ini kuasanya kita lambangkan seperti sebuah kunci seandainya kunci itu bursu serahkan kepada saya kunci rumah dari bursu dia serahkan kepada saya dan saya akan mengambil kunci itu untuk membuka pintu rumah bursu dan saya tidak usah meminta apakah boleh saya memakai toiletmu saya boleh memakai kulkasmu saya boleh duduk di sofamu tidak usah karena kunci yang sudah diserahkan kepada saya dan saya mempunyai kuasa di dalam rumahnya dan pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus dia sudah memberikan kuasa kepada kita maka dari itu pergilah ada orang yang tidak pergi ada orang yang hanya menonton di rumah ada orang di rumah hanya menonton TV sehingga dia tidak bisa melihat berdua bagi orang sakit dan orang sakit akan sembuh dan ketika dia mempunyai kuasa dari Tuhan dia akan melihat orang meminum racun dan dia akan melihat orang yang memegang ular saya akan mengatakan saya akan mengatakan seorang saudari pernah sekali ada seorang saudari datang ke gereja kami dan dia memakai pakaian dengan sangat bagus dan datang beberapa kali kemudian pergi bersuk dengan kami ketika saya ke rumah dia dan saya sangat terkejut saya sih sejumpa ini tetapi saya pada hari ini gak adaогда yang memakai gawat tapi ketika saya ber FS ketika saya sampai di rumah dia dan saya melihat kawanak ini berbumpul sayaencianku saya bahasaps amazing saya ingin mengatakan saya gitun kemudian saya mengerti kemudian saya mengerti wariah wariah saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus bagaimana orang ini sepalu laki-laki sepalu wanita bisa datang ke gereja karena saat itu dia kenal AIDS karena kita tahu penyakit AIDS tidak dapat disembuhkan ketika saya bersukri dan satu minggu kemudian dia masuk ke rumah sakit dan tangannya lengkap seperti sebesar paha dan seluruh badannya lengkap dan kata dokter ini adalah sepalu tiga sepalu tiga sudah tidak ada harapan lagi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit AIDS? iya bisa orang kong kini kinsang kong eh lah maka kita akan mengatakan kita maka kita akan mengatakan kita maka kita harus berdoa saya tidak perlu berdoakan dia karena orang yang baru percaya Tuhan karena iman dia belum ada saya tidak perlu mencari orang ini 10 menit Saya sisa hari pergi bersukir selama 20 menit hati tersing katakan saya bukanlah 24 orang yang berbanan saya kasih mengatakan bagaimana Tuhan menyembuhkan dan Tuhan mengusirkah saya orang yang mengatakan aku dapat melihat kamu dapat membersituh saya tidak perlu mendengarkan yang lu tak bisa melihat dan tulis bisa mendengar dan setiap hari besuk dia selama 20 menit dan setiap hari saya mengabatkan khinjil dan menceritakan cerita Yesus dan dua minggu kemudian dan pada saat itu saya tahu iman yang sudah mulai bertumbuh kemudian saya bertanya maukah engkau disembuhkan oleh Tuhan Yesus apakah engkau percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan engkau karena dokter sudah mempunyai tidak bisa mengatakan tidak bisa hidup lagi dan tidak ada pertolongan dari orang lain lagi tapi kamu punya harapan, kamu punya harapan di dalam Tuhan kalau engkau berdoa tapi engkau tidak mendapatkannya, engkau tidak akan rugi karena engkau tidak ada harapan lagi bagaimana engkau tidak menyerahkan pengharapanmu di dalam Tuhan dan saya berkata kepada dia dan saya berkata kepada dia dan dia akhirnya dia mengatakan dan saya benar mau percaya Tuhan kemudian saya berdoa kepadanya hari pertama saya berdoakan hari kedua saya berdoakan hari kedua saya berdoakan dan lebih kurang satu minggu lebih saya berdoa kepadanya dan tangannya yang bengkak sebesar dan badannya seluruh bengkak seperti gajah dan satu minggu kemudian dan segala yang bengkak itu kembali seperti nombor amin amin wuuu yang Tuhan mempunyai kuasa amin amin kamu berdoakan yang Tuhan mempunyai kuasa banyak sekali cerita-cerita kesaksian-kesaksian yang Tuhan lakukan saya berdoa 17 tahun pada saat saya berumur 17 tahun saya menjadi misioner di Cina seperti malam ini saya berkata kepada mereka nama Tuhan dan rasa kepadanya tidak pernah terlupakan oleh saya karena orang-orang di Cina itu boleh dikatakan keadaan sangat miskin dan tempat yang saya kunjungi itu bukan tempat yang besar ini jadi keadaan saya keadaan mempunyai kuasa mempunyai kuasa maaf mungkin boso pergi ke tempat itu kalau kita mau buang yang besar itu harus menggari kembali dan harus tidak ada toilet harus tundungi atau payung dan ketika saya kesana memberitakan Injil ketika saya mengatakan bahwa nana teman ada kuasa saya ingin mempunyai kuasa dan pernah sedikit saya ada seorang buta yang berjalan keluar dia berkata dia berkata saat itu saya belum menjadi box dia berkata saya ingin mempunyai kuasa dan dia mengatakan bahwa saya percaya Tuhan bisa menyebutkan mata saya dan dia percaya saya mendoakan dia ketika saya ingin mempunyai kuasa ketika saya mau mendoakan dia roh kudus mengingatkan saya jangan mendoakan dia jadi kalau saya tidak mendoakan dia apa yang harus saya lakukan tahu gak roh kudus mengatakan pada saya apa saya ingin mempunyai kuasa dia berkata muda lagi tanganmu muda lagi kosong-kosong dan tangan yang berkuda ini tempekan ke mata orangmu dan hari itu anda mengatakan bahwa Tuhan berkata kecil dari sejak kecil sampai besar dia tidak pernah melihat matanya terbuka amin haleluya dan bisa melihat ada laki-laki orang tua orang ini mempunyai kanker di paru-paru dan Tuhan mengatakan masih ada tiga dan dia berjalan ke luar dan dia katakan akan disembuhkan kepada Tuhan dan saya mendoakan diri dan ketika saya mengulurkan tangan mau berdoa kepada orang itu dan roh kudus mengingatkan bahwa jangan doa dulu bagaimana saya kalau tidak mendoakan dia? kalau kamu cengkik dia berlangsung di sana kamu boleh menonjol parunya tiga kali kalau anda adalah saya pernahkah kita lakukan? kalau saya lakukan waktu itu di Cina kalau dia mati saya tidak bisa pulang ke Malaysia tapi saya tidak tapi saya dengarkan roh kudus tapi saya dengarkan roh kudus dan saya keluar peringat dunia saya tidak mengatakan kepada mereka pada hari ini ketika saya menonjol orang itu bukan karena saya ingin menonjol orang saya ingin menonjol orang saya ingin menonjol orang saya menonjol orang itu saya saya menonjol orang itu ngelaki dan yang bawa kebun kesetiaan kemudian saya bisa bilang anda menonjol orang ini dengan doktor yang berasal kemampuan dan toma dan seperti kembali yang saya ingin menonjol orang dan yang ingin menonjol orang itu kembali dan saya ingin menonjol orang itu kembali kembali dan saya bawa kebunsi sebenarnya kamu mempunyai kantor paru-paru tapi ketika hari ini X-ray ditotong kembali kamu punya paru-paru yang baik yang baru jadi Bapak Ibu nah Yesus ada kuasa dan satu lagi kita baca dalam firman Tuhan dan malam hari ini ada firman yang paling penting mati 18 18 sampai 20 sekarang saya Ibu Sopeng Laitak mati 18 ayat 18 sampai 20 aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku disitu aku ada di tengah-tengah mereka haleluya ini adalah rahasia daripada nama Tuhan dan setiap orang percaya mempunyai keselamatan di dalam Tuhan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini tidak terikat di surga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga bukanlah saya mengatakan seperti kunci ini apa tugas daripada kunci ini untuk membuka pintu menutup pintu dan apa tugas dari kunci ini untuk membuka dan mengkunci kembali dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita bagaimana Tuhan Yesus selalu menyertai kita saya akan mengatakan dua atau tiga orang berkumpul aku akan berada di tengah-tengah kau haleluya dia mematih kekuatannya berserta kita dengan kuasa namanya saya akan menyelesaikannya semua nama Tuhan seperti kita membuka seluruh bank cek tidak kita perlihatkan bahwa cek ini berapa nilainya kalau kita memulai satu juta dan seandainya tidak ada tanda tangan dan cek ini berarti hanya selebar kertas dan ketika cek ini ada tanda tangan dengan nama Tuhan bagaimana cara kita menggunakan cek ini ada orang yang sangat malu-malu dia tulis di dalam ceknya hanya satu negeri maka dari itu hidupnya sangat susah dan dalam kehidupannya dia sangat kasihan pencana Tuhan bukan untuk kita melewati dengan susah haleluya haleluya ada orang yang suka berikat oleh iblis iblis yang diri mengatakan bahwa bagaimana setan bekerja di dalam tubuhnya bagaimana setan selalu bekerja di dalamnya tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memakai nama Tuhan yang mengatakan bahwa bagaimana setan bekerja di dalamnya dan nama iblis lebih besar dari nama Tuhan dan pada malam hari ini saya akan mengatakan setiap kali kita mengatakan nama Tuhan dan langit dan langit dan langit dan setiap nyawa yang di dalam bumi ini dan semua iblis di dalam neraka dan mengerti agak kuasa daripada nama Tuhan jadi Bapak Ibu jangan kita menjadi orang yang beribuang kita harus sering mengatakan nama Tuhan saya akan mengatakan kita semua saya akan mengatakan kita bagi berdiri dan malam hari ini saya akan berdoa untuk dua jenis orang saya akan mengatakan saya pada dua jenis orang ini malam hari ini jenis pertama di rumah tidak ada kedamaian sering ada pertengkaran dalam keluarga dan di rumah selalu ada keributan dan di rumah selalu ada keributan kalau seandainya diri mama ada keributan dan apapun yang kita lakukan tidak akan berjalanan dalam keluarga jadi sampai hari ini Tuhan memutus saya datang kemari untuk berdoa demi kedamaian dari mereka keluarga kalau Anda adalah orang yang seperti ini nanti kita boleh persilakan kita lakukan untuk keluar dan orang yang jenis kedua masalah pekerjaan bukan karena pekerjaan kita tidak selalu ada masalah dengan orang dan setiap kali kita bekerja tidak mendapatkan engkau begitu rajin bekerja tetapi kantongnya selalu kosong berapa yang kita hasilkan semuanya habis dan malam hari ini dengan jenis kedua orang ini saya akan berdoa oke, baru kita akan berdoa maksudnya bang Jawa yang akan berdoa mari kita bersuara Tuhan 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 Tuhan Yesus bang Jawa tolonglah kami setiap hari bisa memakai namamu nama Yesus mempunyai kuasa di dalam kehidupanku Tuhan Yesus tolonglah kami bisa memakai nama Yesus memberikan kepada saya setiap hari agar keselamatan di dalam hidup mari kita melangkat jari kita dan semuanya kita melangkat jari kita satu kemudian kita menuju kepada tanah kita punya kuasa setan kalau tidak mempunyai kuasa di dalam hidupku saya mempunyai nama Tuhan saya adalah anak Tuhan saya ada kuasa di dalam namamu saya berseru saya ada keselamatan dalam nama Yesus amin amin yang paling dikatakan Tuhan akan berdoa untuk kita Tuhan Yesus saya berdoa bagi Bapak Ibu di tempat ini malam hari ini saya banyak memberikan kesaksian dan saya tahu saya selalu memberikan bibit dalam tubuh mereka dan tidak akan jatuh di lantai dan saya percaya malam hari ini dan setiap kehidupan mereka ada perubahan dan mereka pasti ada satu kepercayaan kepada Tuhan dengan iman yang yang akan berdoa untuk kita untuk datang dan mengenal nama Tuhan yang akan mempunyai nama Tuhan dan bisa mematai nama Tuhan dan saya berdoa untuk semuanya dalam nama Yesus amin amin terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan